Oke, halo guys. Halo, halo, welcome. Jadi di video ini gue pengen buat video tentang CSGO ya. Buat lelupada yang baru mau main CSGO di tahun 2022 ini gitu ya. Kalau lo pada bingung, kalau lo pada waduh gimana caranya. Nah, ini ikutin. Gue punya tips yang cukup gampang diikutin gitu ya. Langsung aja ya. Jadi begitu lo install Steam ya. Kan lo install Steam dulu tuh untuk ngedownload CSGO ya. Ntar di Steam lo masuk, ada pilihan CSGO di situ, lo install dah tuh. Lo install. Nah, kalau udah selesai install, lo akan masuk ke seperti ini tampilannya. Nah, ini kan banyak banget nih. Lo gak usah bingung deh. Lo gak usah bingung sama yang ada di sini gitu ya. Ya sih, ini biasa lah. Profile gitu ya. Nanti ada badge segala macem di sini. Terus ini dashboardnya. Kalau lo klik dashboard ya, dia akan muncul seperti ini gitu ya. Intinya nanti tampilannya akan seperti ini. Dan yang perlu lo tahu ya lo di sini nih. Ini dulu. Nah, lo kalau mau main CS, di sini mulainya gitu ya. Official Matchmaking. Cuman, cuman nih guys. Pertama kali yang harus lo lakukan. Pertama adalah, kalau lo belum tahu sama sekali tentang CSGO, lo ke sini guys. Ada training course di sini ya. Lo klik, nanti kebuka, ada training course di sini. Lo bisa main training dulu di sini. Lo gak usah pikirin yang lain dulu deh. Lo masuk aja ke sini dulu ya. Kita mulai masuk ya. Ready to begin training? Ya, oke. Gitu, jadi ini adalah yang harus lo lakuin ketika lo mulai main CSGO. Di sini diajarin dasar banget dari lo nembak, ngeklik mouse gitu kan, ngambil senjata, lempar granat, masang bom, segala macem, diajarin di sini. Kita ikutin aja ya. Oke, jadi pertama kita suruh ngambil senjata dulu, pencet E ya guys. Nih, ada senjata di sini, deketin, pencet E. Nah, sekarang kita suruh di klik mouse kiri ya, untuk nembak. Biasa. Ya, ya, liat. Wow. Oke. Oke. Oke, suruh ngambil senjata lagi, suruh tembak 5 orang bad guys ya. Kita ikutin aja. Orang baik, orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Orang jahat. Ambil lagi E. Nah, di sini kita suruh nembaknya tuh jangan langsung ditekan terus ya, mausnya jadi dikit-dikit. Nah, gitu guys. Nah, sekarang suruh nembak nembus kayak gini guys. Ambil lagi, jadi kita suruh nembaknya dulu biar kita tahu kalau besi ini nggak bisa ditembus pelurur ya guys. Nah, kita suruh jongkok guys. Pencet kontrol. Nah, ini kalau lagi jongkok begini, akurasinya bertambah guys. Tuh. Dia lebih akurat, nembaknya. Nah, kita suruh pergi dari sini guys. Kita suruh keluar kenal matahari katanya. Ikutin aja. Nah, E juga bisa buat ini ya, apa, buka pintu ya, E. Nah, ini. Nah, sekarang ini kita mau belajar tentang damage yang berbeda-beda di setiap lokasi kita nembak gitu ya. Nih, maksudnya gini guys. Nih guys, kalau kaki gini guys. Tuh, dia berkurangnya dikit banget ya. Kalau di dada, lumayan banyak. Kalau di pala, langsung mati guys. Kita cobain langsung pala, bisa nggak ya. Wah, setengahnya guys. Sekali lagi. Don't forget, shoot in short bursts. Here's the guys. Try kneeling. Nice headshot. You can switch to your pistol at any time. You got it. Now we're gonna see how fast you can do this. If you want, ignore the timer. It's just for bragging rights. Well done. You can switch to your pistol at any time. Nice work. That wood's gonna be terrified to pop back up. Now let's head on over to the grenade range and see how you do against some plastic mannequins. Okay, jadi intinya gitu ya. Sekarang kita ke tempat pelemparan bom. Granat nih. We set up this field so you can play around with the high explosive grenades. Take your time, throw as many as you want. But before you can leave, you have to take out the mannequin in the cage. There are many different types of throwable weapons in the field. For this chest, we have one. It's the kind that goes kaboom. You like to make things go kaboom, don't you, son? Okay, jadi kita seru nembak granat, ambil. Seperti biasa, pakai E. Nempar nih, pakai klik kiri. Sama kayak nembak pistol ya. Ambil lagi. Lempar. Kalau gue sih triknya kelahatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ke sana nih, jangan begini. Biasanya dia kejauhan. Tuh, jadi agak segini. Kira-kira aja gitu. Wah, masih kejauhan. Apalagi ini nih, deket banget. Nah, ini khusus yang satu ini kan ada jaringnya nih guys. Nah, dia kayak gak bisa kena. Jadi, kayak udah dikasih tanda sih sebenernya sama dia. Di sini tuh, lihat ya. Jadi, kalau kita lemparinnya dia akan mantul gitu ya. Jadi, maksudnya biar mantul ke sana gitu ya. Nah, aku keluar. Maaf, guys. Begini, guys. Bagus. Gitu. Sekarang, mari kita pergi test reaksi kalian di pistol range. Oke, guys. Sudah pindah lagi. Lanjut. Pistol range katanya. Reaksi. Reaksi. Oke. Pistol range katanya. One more time just for practice And that was a flashbang When you hear one coming Shield your eyes by looking away Or blocking the line of sight Let's try that again Nah jadi tadi namanya flashbang Kayak granat cuman fungsi flashbang itu Buat butain mata kita gitu ya Buat yang belum tau ya Jadi cara menghindarinya adalah kita Jangan lihat gitu Kita entah ke tembok ini Atau kita palingin aja mukanya gini Gitu ya Jadi kita suruh ulang lagi nih guys Nah gak buta kan Tapi kalau masih disini Lo gak bakal bisa lihat Nah sekarang mau Belajar masang bom kayak gini Iya bener Oke Lo bisa lihat tuh di kiri atas ada kayak bundaran yang ada mapnya tuh Nah itu lo bisa lihat disitu ya Sebenernya sih Tuh di kiri atas ya radar Kita suruh ke Site B Untuk Defusing atau menjinakkan bom ya Kalau bahasa Indonesia Seperti ini Gitu guys Pencet E ya guys Jangan lupa Tui Baik Ayo kita mulai ke kursus aktif Ini semua gunung yang ada di dunia Maaf, tapi suutnya hanya akan memperoleh kita menggunakan beberapa gunung di latihan Jadi intinya kalau sekarang ini digabung lah semua-semuanya tadi Jadi ntar mau dihitung waktu lu seberapa lama Jadi lu suruh ambil ini, ambil handgun sama knife Ambil apa namanya, granite juga terus lu pilih primer lu mau yang mana Nah gua pakai ini Jadi ya udah lengkap Ya lu bisa cek Nah ini kalau, ini isi dulu Nah kalau udah siap Kita bisa langsung masuk ke sini ya guys 1 ke 3 Cleared the first area Reload during the transitions Keep at it Switch to your pistol now Cleared, on to the next This course is all about speed and accuracy Cleared, go, go, go Cepat Cepat Lama lagi Cepat Masuk ke pistol Cepat Masuk ke pistol Cepat Masuk ke pistol Cepat Lama banget Lama banget guys Nah gitu, jadi intinya ini waktu yang bagus nih kayaknya Kalau lo bisa 35 detik gitu, waktu gue jauh banget Ya tapi intinya lo bisa ulang lagi kalau lo gak puas ya Lo isi lagi, lo ambil granat lagi, sipul lagi Sampai kira-kira waktu tercepat lo gitu ya Ini kalau gak salah gue pernah sampai 40 deh kalau gak salah Cuman ya kalau ini kayak gue belum nyampe sih 35 gitu oke Kita gak usah ulang lagi ya, kita keluar dulu Oke jadi kita keluar dulu ya Oke Nah disini dibilangin nih guys katanya Jadi kalau lo belum mau lawan orang, lo bisa lawan bot dulu guys ya Jadi habis learning, lawan bot dulu baru lawan orang gitu ternyata guys ya oke Nah kita balik di dashboard nih Kalau mau lawan bot dimana? Sama disini Nah ini dia, practice with bot gitu ya Jadi kita pilih mapnya dulu, gue pilih map dash nih yang paling standar lah semua orang main disini gitu ya Terus lo ini pilih practice with bot, dash gitu ya Lo bisa pilih skillnya nih expert misalnya atau yang mungkin yang easy dulu atau yang harmless dulu yang gak ngelupain lo yang gak bisa nembak kayaknya disini gitu ya Lo bisa ya medium bot lah misalnya gitu ya Udah siap settingannya, lo tinggal pencet go Udah lo tinggal tunggu Ya lah gue semangat banget guys Nah ini mapsnya Jadi ada 2 side bombs seperti latihan Ada A, B, ada terrorist dan counter terrorist Lo pertama suruh milih dulu nih ada waktunya 11 listrik Kayu pilih yang mana lo mau teroris apa counter teroris Misalnya gue jadi counter teroris Wadah Nah Seperti biasa ya, jalan WSAD ya guys Gue lupa ngasih tau tadi di awal Pencet W, S sama AD W maju S mundur D Itu Kanan biru AD Nah ini kalo bot ya gini Jalanannya gak bener banget Tapi ya udah ikutin aja Kalo di awal emang kita belum punya banyak duit ya Itu cuma di kiri lo bisa liat duitnya cuma 1000 Jadi Yaudah lo gak bisa beli banyak barang juga gitu Di atas ya guys, di atas tengah tuh Bisa diliat kalo udah tengkorak berarti mati ya guys Kalo yang sebelah kanan itu teroris Yang sebelah kiri itu counter teroris Bisa diliat sebelah kiri baru mati 1 kita timnya Counter teroris, nah terorisnya tinggal 1 orang tuh guys Bisa diliat ya Bisa diliat ya Yang tengkorak itu mati Kita 5 lawan 5 ini Harusnya sih menang sih Jadi ini bot ya guys bukan orang Kita menang Kita menang Dapet duit 2700 Nah Untuk disini kita pencet B ya guys Untuk beli Lo bisa pilih yang mana Gue pilih rifle Klik Gue pilih yang 4 A 4 Klik Kaudah yaudah B lagi Udah Ada cara cepetnya ya guys ya Cuma nantilah Kita kalo beli normal gitu aja dulu ya B Giat B Jangan lupa Kita ikutin aja timnya dulu ini Kemana Liat Udah banyak kasep kasepnya jelas Waaah 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 Terorisnya tinggal 2 orang guys Waaah Wow Waaah Tinggal satu. Nah kalau menang enak guys, lo bisa menghemat duit sebenernya. Lo gak usah beli lagi, lo tinggal mengungkapin granite. Nah ini granite yang buat ngeledakin, gue beli. Ini flashbang. Ini api nih guys, gue ambil ya. Jadi... Bisa ngeledakin api. Ini granite ini salah satu yang cukup penting sih menurut gue disini. Granite itu nomor empat ya guys. Empat. Tuh. Kalau ganti senjata, primary weapon nomor satu. Lo ikutin aja. Terima kasih. Yeay, menang lagi guys. Nah jadi, lo kalau misalnya ngerasa, oh ini masih gampang gitu ya. Bisa lo tingkatin nanti skill botnya gitu ya. Ini gue gak beli-beli dulu lah. Gue hemat. Masih enak pake senjata ini. Wahoo! Everybody not have to blaze. Tinggal satu guys. Ke senggol doang mati nih. Tapi ya udahlah. Aman kita. Mawan bot. Mawan bot aja gue mimpin guys. Oke kita coba senjata lain ya. Ini ada yang namanya AWP. Wah ini... Sekali tembak, mati orang nih ya kalau kena. Let's see ya. Flashback. Blinded. Left next three. At the middle. Only one guy left. Tinggal satu orang. Kasih yang lain dah. Azik! Woy! Gimana kalian? Gimana? Ноsternos! Oh! Pinangatt! Terima kasih telah menang Ya udah ikutin aja sampai lo puas latihannya seberapa banyak Intinya kayak gitu ya guys, ini kita habisin sampai Sampai 10 kalau gak salah ini Jadi lo bisa liat skornya 5-0 di atas Watch your status Three guys left I'm being down Two guys left The bomb has been dropped That makes one Woy Dimana Menang lagi guys Ketagihan pake WP emang Tapi ya udah lah Daripada gue beli menghemat Pilga kan Ya udah lah Ah gue beli yang jande Nih seru nih guys Keren aja gitu juga Yeah Tinggal dua Aku mau ikutan Tinggal satu Kejar Kejar Sebenernya sih kalau misalnya Itu kita tinggal jagain bom yang jatoh sih sebenernya Perang kerjaan aja gue Nah ini udah bisa pake PS Geng Aku kena juga Mana guys Mana guys Mana guys Apa aku lakukan Barusan guys Hahaha Menang lagi 7 Wuh 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 Apa ini? Lihat, buat macam apa ini? Kita ada di sebelahnya padahal. Ingat guys, bagian yang menembus kayu. Wah, sudah ditanam. Sejap, sejap, sejap. Tembak lu, buat tembak lu. Kayaknya di A nih. Eh, di B. Bener. Udah, tinggal bomnya doang sih. Kejar, kejar, kejar. Lama bet. Lama lu. 8-0. Belum selesai juga. Oh, udah. Nah, kalau udah selesai, rondenya begini guys. Jadi, ntar ada kayak dikasih julukan-julukan gitu lah. Gitu. Jadi, berdasarkan ini-nya lah. Ya. Gitu. Tunggu melihat start-nya. Nah, sebenarnya ini kalau udah kelar ya, lu bisa cancel, escape ya. Mulai escape, quit. Udah. Udah. Lo udah bisa langsung mulai sama, main sama orang di sini. Gitu. Lo tinggal pilih map-nya. Kayak gini nih, udah nih. Official matchmaking. Udah, lo udah bisa langsung main sama orang. Jadi, itu dulu ya guys. Video kali ini tentang tutorial main CSGO pertama kali di tahun 2022. Nah, selebihnya lo bisa letak adik sendiri lah. Ada inventory, ada lo bisa nonton di sini. Dan sebagainya dan sebagainya. Pengaturan. Lo bisa coba semuanya sendiri ya. Oke. Jadi, seperti itu. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.